Nah, ini misalnya 2 meter, 2 meter, ini 3 meter. Begitu. Ini posisi gayanya. Berapalah ini? 30 kN. Yang ini 60 kN. Luas ya. A-nya 100 mm persegi. Yang ini 60 mm persegi. Panjang, luas, E. E-nya enggak pajak sama semua. Bajak 200 giga pascal. Pertanyaannya di sini aja ya. Biar dekat dengan soalnya. Tentukan perpindahan titik B dan perpindahan titik C. Jadi B yang ini, daerah sambungan ini. C ujung ini. Akibat gaya 60 tarik di sini dan 30 ke sana. Berapa besarnya? Pertama, apa dulu yang harus kita cari? Apa? Gaya normalnya ya. Gaya dalam. Ilmunya di statika, tapi tetap harus kita cari. Gimana gaya normalnya? Langsung aja ya diagram. Dari C sampai B sampai ini. Nggak ada namanya ya. Sampai sini. Nilainya? Kalau saya potong, lihat ke bawah. 60. Kalau lihat ke bawah, 60. Potong sini 60. 60, 60, 60. Jadi dari sini sampai sini nilainya 60. 60 tarik ya, positif. Di sini, 30. Masih tarik ya. Masih tarik kan ya? Ya, ini 30. Ini kayak diagram gaya normalnya. Kalau ini nggak yakin tarik, lihat reaksinya dulu. Ini ke bawah, ini ke atas. Ini masih ada reaksi 30 ke atas ya. Jadi kalau saya potong di sini, lihat atas. Ya, normalnya keluar. Jadi ini tarik. Jadi ini 30-nya 30 tarik. Wah, ini angkanya karena saya ganti deh. Nanti kalau Anda baca ini terus nanti yang dikira 30 ini dengan 30 ini sama. Jadi 40 aja. Ini jadi 40 kN. Ini jadi berapa? Jadi 20 ya harusnya. Ini 20. 20 ini sama dengan 20 yang reaksi ini. Nah, begitu. Jadi gaya normalnya demikian. Untuk dari A sampai sini, 20. Dari sini sampai B. Sini ini saya kasih nama D aja lah. Ini A, ini D. AD 20. DB. Dan seterusnya sampai C. 60. Satuannya kiloniton ya. Oke, gaya normal sudah ada. Panjang ada di situ. E diberikan, A diberikan. Formula delta bisa kita pakai. Di bagian mana saja. Atau formula kita tadi yang delta sama dengan NL per AE. Berlaku di berapa bagian di sana. Bisa berlaku di setiap titik, setiap tempat. Tapi tidak bisa berlaku satu untuk semua. Kalau saya mau nganalisis ini semua, saya harus bagi jadi berapa bagian? Berapa? Kan syaratnya di sepanjang L tertentu, N, A, dan E-nya harus konstan. Kalau BC kelihatan nih. BC ini sama nih semua ya. Terus, dari BD dengan BC yang beda luasnya. Normalnya sama. BD dengan AD yang beda N-nya. A-nya sama dan E-nya sama. Jadi perlu tiga nih harusnya. Satu untuk AD, satu untuk BD, satu untuk BC ya. Jadi ini menghitungnya harus satu-satu. Delta AD. N AD. Tanjangnya AD. E-nya sama semua. A-nya AD. AD-nya 20. Kilo Newton. Jadi saya pakai kilo Newton, milimeter, GPA, milimeter begitu ya. Jadi yang harus diubah cuma panjangnya. Biar kompak semua. Karena ada kilo Newton, ada gigapascal, pasangannya milimeter. Jadi ini 20 kilo Newton. LAD-nya harus dalam milimeter. Ini 2000 jadinya. AAD-nya sudah dalam milimeter, 100. Dan E-nya 200. Berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nolnya ini 2, 3, 4. Oh habis ya. 2 gitu ya. Milimeter. Positif. Jadi tambah panjang ya. AD-nya bertambah 2 milimeter. BD. Dengan formula yang sama. Saya langsung masukkan angkanya saja. N BD normalnya masih sama. Eh enggak. Normalnya sudah berubah. Jadi 60. Panjangnya 2.000. A-nya. A-nya masih sama ya. 100. Sali 200. Ini 12. Jadi 6 ya. 6 milimeter. Terakhir untuk BC. Normalnya 60. Panjangnya 3.000. A-nya 60. Ini-nya 200 ya. 60-nya habis. 15. 15 apa 150? 15. Oke ya 15. Ini adalah perubahan panjang masing-masing segmen. Karena formula menghitung perubahan panjangnya hanya berlaku untuk masing-masing segmen. Kalau ditanya perpindahan titik B, nilainya berapa jadinya? Titik B yang tadi jadi situ pindah kemana? Ke bawah ya. Karena AD-nya tambah panjang, BD-nya juga tambah panjang. Titik B tidak akan merasakan perubahan panjang yang B, C. Yang mengikut saja. Jadi berapa? Delta B-nya 6. Tambah 2 ya. Jadi yang ini awalnya 2 tambah 6 milimeter ya. Kalau C? Tambahin lagi 15. Jadi ini 23. Milimeter semua ke bawah.